Seperti inilah detik-detik evakuasi ular jenis sanca batik di dalam kamar mandi salah satu rumah kontrakan di wilayah Rawasemut, Margahayu, Kota Bekasi pada Senin Dinihari. Enam orang petugas dari Pleton B, Regu Penyelamat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, adu kekuatan dengan ular sepanjang 3 meter lebih tersebut selama berjam-jam. Badan ular yang berada di dalam saluran air membuat ular sulit untuk dievakuasi. Petugas kemudian membobok saluran air untuk memudahkan proses evakuasi. Setelah berjibaku selama lebih dari 5 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular sanca jenis batik tersebut. Kendalanya itu satu ular tersebut ada di dalam saluran pembuangan baik. Satu di saluran pembuangan itu, kedua karena banyak keluarga yang melihat atau menonton. Jadi membuat ular itu stres dan tidak bisa keluar. Sehingga kita melakukan proses pembobokan. Pembobokan jalur buat evakuasi ular tersebut. Ular sanca dengan bobot kurang lebih 20 kilogram ini, pada mulanya diketahui penghuni kontrakan sedang memburu musang di atas plafon. Setelah berhasil memangsa musang, ular tersebut turun dan masuk ke saluran air kamar mandi. Warga yang tidak berani menangkap ular kemudian melapor ke petugas pemadam kebakaran. Ular yang berhasil ditangkap rencananya akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Ular tersebut nantinya akan dilepas liarkan ke habitatnya setelah menjalani karantina selama beberapa hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.